Halo sahabat Agro, jumpa kembali di channel Agro Sejahtera, merawat bumi mensejahterakan petani. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi tentang cara packaging bibit pisang Cavendish di Agro Sejahtera. Karena kami mengirimkan bibit pisang Cavendish ke seluruh Indonesia, jadinya packaging menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Agar saat proses pengiriman, bibit pisang Cavendish harus benar-benar tetap segar dan safety ke rumah sahabat Agro semuanya. Pertama, dalam proses packaging ini, kita harus bersihkan dulu media tanam-tanah yang ada di bibit pisang. Kemudian, kita ganti media tanamnya dengan kokopit. Kenapa kita pakai kokopit? Karena kokopit merupakan media tanam yang memiliki daya serap air yang cukup tinggi dan dapat menyerap air dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang ditampung dalam tanah. Kokopit dapat menyimpan dan mempertahankan air 10 kali lebih banyak dari tanah. Dan hal ini sangat baik tentunya bagi bibit pisang Cavendish saat proses pengiriman. Karena dibandingkan dengan tanah yang lebih cepat kering, kokopit bisa bertahan lebih lama saat proses pengiriman. Dalam packaging ini, akar bibit kita letakkan di tengah kokopit yang kemudian kita bungkus lagi dengan jaring yang berfungsi untuk menahan kokopit. Kemudian, kita bungkus kokopit dengan plastik. Tentu ini berfungsi untuk mempertahankan kelembapan pada media tanam bibit ini. Nah, ini sahabat agro bentuk bibit yang di packing dengan media tanam kokopit. Dan kita bungkus dengan plastik agar tetap lembab sehingga saat proses pengiriman bibit tidak akan kering. Kira-kira bibit bisa bertahan dengan kondisi ini bisa sekitar 10 hari. Dengan media tanam ini, tentunya bisa lebih bagus daripada tanah. Dimana dalam pengiriman yang lebih dari 8 hari, tanah lebih cepat kering. Sedangkan dengan kokopit, ini bisa lebih tahan lama. Dalam pengiriman ini, kami juga menyertakan 3 polybag untuk sahabat agro semuanya. Jadi, saat paketan tiba, teman-teman tidak perlu bingung mencari polybag. Karena sudah kami sediakan langsung 1 paket dalam pengiriman bibit pisang cavendish ini. Nah, sebelum kita masukkan ke tempat packaging, kita jadikan satu dulu dengan selotip. Selain kita jadikan satu, kita berikan juga bambu kecil untuk menjaga pohon bibit pisang cavendish tidak patah. Jadi, akan sangat aman saat proses pengiriman jika terjadi benturan. Kemudian, kita bungkus lagi bibitnya dengan koran untuk menjaga daun agar tidak rusak saat pengiriman. Yah, inilah sahabat agro bentuk packaging dari bibit pisang cavendish yang mau kita kirim, kita packing sedemikian rupa agar benar-benar aman sampai lokasi sahabat agro semuanya. Dan tinggal kita masukkan ke dalam box. Untuk boxnya sendiri, kami menggunakan paralon ya teman-teman, karena daya tahan dan tentunya lebih kuat dari benturan saat proses pengiriman. Inilah teman-teman, proses packaging bibit pisang cavendish di Agro Sejahtera. Kita berikan packaging yang sangat kuat dan seaman mungkin agar bibit pisangnya tetap bagus saat sampai di lokasi sahabat semuanya. Sekian dari kami teman-teman, nantikan pembahasan berikutnya ya di channel Agro Sejahtera. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Agro Sejahtera dari kami untuk bumi. Terima kasih telah menonton!